Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Michael Chandra Luar biasa Ya pemirsa lahir dari keluarga yang begitu mencintai dunia bulu tangkis Al-Akram ini sudah akrab dengan rakyat sejak ia berusia 5 tahun Dan berikut ini kita simak dulu sebelum kita berbincang dengan Al-Akram Liputan dari tim Jakarta berikutnya Bulu tangkis adalah olahraga rakyat yang cukup populer di Indonesia Dan tidak heran jika banyak yang tertarik dengan olahraga yang satu ini Salah satunya adalah Al-Akram Ikmawan asal Makassar, Sulawesi Selatan Atlet muda berusia 12 tahun ini tergabung dalam klub bulu tangkis Yang berada di Kudus sejak tahun 2014 Setiap harinya Akram rutin berlatih bersama teman-teman dan juga pelatih Untuk mempersiapkan diri dalam ajang kompetisi nasional maupun internasional Menurut saya sih dia pekerja keras Tidak sombong, suka banyak yang teman-teman sukai dia Berkat kerja keras dan kedisiplinannya, baru-baru ini Akram menorekan prestasi yang gemilang Dengan meraih mendali emas di ajang internasional pertama yang diikutinya di Korea dan Singapura Tentu ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan Beberapa tahun ke depan mungkin kita akan melihat Akram berlaga di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis Dan membawa harum nama Indonesia Dan sekarang bantu saya berikan pertanyaan meriah untuk Al-Akram Ikhmawan Baru pulang dari Singapura kan? Korea, Korea pertama Lanjut Singapura lagi Kalau dilihat mendali emas semua ya? Iya Susah nggak sih jadi seorang juara? Iya, pastinya susah Pasti susah, saya yakin Tapi bagaimana? Waktu itu untuk kategori apa? Ini under 13 Under 13 untuk tunggal putra Ganda putra Dan ganda putra Itu semua di Singapura dan juga di Korea Waktu itu kira-kira ada punya mimpi nggak? Bermimpi nggak bisa bawa pulang mendali emas? Iya nggak juga, nggak terlalu mimpi Sama sekali nggak bermimpi Apa modal terbesar yang kira-kira dilakukan Untuk bisa mendapatkan mendali emas itu, Al-Akram? Paling kedisiplinannya Kedisiplinan Nah, kedisiplinan seperti apa nih Akram? Mungkin pemirsa dan penonton juga ingin tahu Seperti apa sih Akram menjalani masa-masa latihan itu disiplinnya seperti apa? Latihannya lebih giat lagi gitu Sehari latihan berapa kali? Dua kali Dua kali Berapa lama satu kali latihannya? Tiga jam sampai empat jam Tiga jam sampai empat jam? Iya Kalau Akram tiba-tiba capek gitu Lagi nggak in the mood biasanya Tetap latihan? Tetap latihan Tetap latihan Pernah bosan nggak? Latihan kan tiga, empat jam sekali latihan Sehari dua kali latihan ya? Berarti lapan jam Pernah bosan nggak? Nggak pernah Nggak pernah bosan? Nggak Nggak Jadi bener-bener fokus Fokus bulu tangkis Bulu tangkis Kenapa sih Akram? Penasaran Kak Michael begitu mencintai dunia bulu tangkis? Ya karena ayah juga gitu kan Atlet dulu kan ayah Terus ngeliat ayah latihan kayak pertandingan kayaknya seru gitu Ya ikut-ikutan latihan Oh dari situ lah Sampai sekarang Waktu awal-awal mengenal bulu tangkis Dikenalkan sama ayah berarti Diajarkan oleh ayah Iya Apa Kenangan pertama kali diajar oleh ayah seperti apa? Ya susah sekali ya mungkin Mukul itu masih pakai kok itu digantung Mukul Lalu kalau kita bicara soal bertanding nih Pernah kebayang nggak waktu kecil belajar mengenal bulu tangkis Sampai akhirnya sekarang bisa bertanding membela nama Indonesia lagi Oh itu nggak nyangka belum Apakah ini juga termasuk perjalanan keluar negeri pertama buat Akram Ke Korea dan Singapura? Iya pertama kali Wow Pertama kali Dan langsung menang? Iya Wow Luar biasa dong Ini pertama kali ke Korea Soal kompetisi internasional Dan langsung menang Dan ini juga kompetisi pertama atau sebelumnya sudah pernah ikut kompetisi? Kompetisi pertama Kompetisi pertama? Langsung menang? Iya Waktu itu Akram nggak nggak grogi atau nervous? Iya Pasti tegang grogi gitu waktu pertama-pertama kan Membawa nama Indonesia juga Jadi ada groginya karena bawa nama Indonesia Dan juga ini kompetisi pertama di luar negeri pula Bisa diceritain nggak sih waktu di Korea maupun di Singapura ini lawannya siapa? Dan siapa lawannya yang paling berat? Yang paling berat itu Yang paling berat itu dari Korea, Thailand, sama Indonesia sendiri juga berat Oh jadi dari Korea, Thailand, dan Indonesia juga Apa yang paling diingat? Kenapa Korea paling berat? Kenapa Thailand berat? Korea dulu deh Karena Korea mungkin disana udah Suasananya mungkin dia sudah tahu Kita kan belum tahu Cuacanya sudah bisa adaptasi sama cuacanya dan lain sebagainya Kalau Thailand? Kalau Thailand mungkin kemarin ya kurang sabar aja kali ya Oh kurang sabar Jadi orangnya lebih Lebih agresif Agresif begitu ya Kalau Indonesia sendiri? Kalau Indonesia sendiri ya satu klub Satu klub sering ketemu juga Oh satu klub ketemu juga Jadi udah tahu pola permainannya ya? Udah tahu Tapi semua bisa diatasi dan akhirnya Akram jadi juara disana? Iya bisa Wah hebat Luar biasa Sekarang tentu saya yakin atlet ini sukses tidak mungkin sendiri Pasti ada bimbingan dari para pelatih ya Salah satu pelatihnya Akram adalah Engga Setiawan ya? Engga Setiawan ya Ada bersama kita? Pak Engga Wah selamat dulu Pak Sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional Terima kasih Metode apa nih Pak yang dilakukan yang diterapkan untuk Akram? Ya seperti biasa metode latihan seperti biasa setiap harinya Tapi sebelum pertanding itu kita ada siapin program khusus buat dia Jadi yang biasanya sehari dua kali kita dalam satu minggu ada seasonnya tiga kali Apakah ini termasuk juga melihat bagaimana pola permainan dari tim lawan? Ya salah satunya kita sudah juga mempelajari gitu Sebelumnya ada dari pemain dari Korea dari Thailand kita sudah pernah melihat juga Waktu dia mereka tampil di event di Indonesia Itu kita pelajari sedikit demi sedikit Tapi kan sekedar hanya bayangan Sekira-kira seperti apa nanti yang akan dihadapi dia gitu Jadi kalau Pak Engga sendiri melihatnya potensi apa nih dari seorang Akram yang bisa dikembangkan lebih lanjut? Ya banyak sih masih perlu banyak yang masih bisa dikembangkan Karena usia yang masih muda Sebenarnya masih banyak sekali ya Dari teknik, fisik, dari mental Segala lainnya masih bisa dikembangin terus Masih banyak lah Jadi targetnya kalau Pak Engga sendiri Bayangkan sosok siapa nih Masa depan pembulut lagi seperti siapa yang kita sudah kenal? Ya saya harap kalau di Indonesia sendiri ya Taufik Dayat atau Hindra Setiawan ya Tapi kalau untuk di luar negeri saya ingin seperti Lindan Dia yang haus akan gelar gitu Terima kasih Pak bagaimana apa yang dibutuhkan sebenarnya buat orang-orang yang punya potensi luar biasa Untuk bisa menjadi pemain profesional bulu tankis di masa depan? Yang dibutuhkan pertama adalah kemauan yang tinggi ya Tanpa kemauan itu semua gak akan ada gitu Jadi faktor pendukung termasuk pelatih, klub, apa yang lainnya itu semua faktor pendukung Tapi kemauan dari dirinya sendiri itu yang harus tinggi dan luar biasa Kalau gak ada kemauan tinggi ya saya rasa gak bisa Terima kasih Pak Engga Setiawan Terima kasih Sekarang kalau ditanya Akram sendiri sudah puas dengan menjadi juara? Belum Belum? Kira-kira target ke depan apa? Target yang deket apa yang? Yang deket dulu, nanti yang panjang kita bicarakan di segmen berikutnya Yang deket dulu? Paling Asia Youth tahun depan Asia Youth ASEAN Youth tahun depan Dadoakan bersama ya Dan pemirsa siapa yang memperkenalkan Al-Akram dengan dunia bulu tankis? Setelah setelah lagi kami akan ajak Anda berbincang dengan ayah dari Al-Akram Setelah lagi tetap lagi Di Michael Chandra Luar biasa